Intro Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapat gelar warga kehormatan dari Kors Marinir TNI Angkatan Laut pada Selasa 14 Februari 2023 Gelar warga kehormatan Kors Marinir diberikan kepada Prabowo Subianto atas dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap bangsa dan negara Gelar warga kehormatan Kors Marinir tersebut ditandai dengan penyempatan baret ungu dan penyempatan brevet kehormatan anti-teror aspek laut serta brevet intai para amfibi Kors Marinir Prosesi penyempatan baret digelar di depan prajurit Kors Marinir saat Prabowo Subianto kunjungan kerja di Kesatrian Marinir Sute di Senaputa Yonar Hanudua Marinir Karangpilang, Surabaya penyempatan baret kepada Prabowo oleh Pemandan Kors Marinir Mayor Jendera Widodo Dwi Purwanto turut hadir Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan para Komandan Kors Marinir dari masa ke masa para pejabat utama Kors Marinir dan para pimpinan Kota TNI AL di wilayah Surabaya Prabowo mengaku terkesan atas kedisiplinan dari para prajurit Kors Marinir yang terkenal sepanjang masa dengan sejarah kesatuan yang gemilang Ia juga menegaskan akan memperkuat Angkatan Laut Indonesia Rencananya akan ada dukungan puluhan alustista kapal perang akhir 2023 ini Prabowo Subianto juga menyatakan segera mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar Jabatan Komandan Kors Marinir jadi bintang tiga Terima kasih atas kehormatan yang telah diberikan kepada saya Saya akan pertahankan Perhormatan ini Dengan penuh Rasa Sampai Jawa Terima kasih atas kehormatan yang telah diberikan kepada saya